Intro Halo selamat pagi jelang siang Assalamualaikum Wr Wb Salam sehat apa kabar teman-teman Sudah mulai pertemuan tatap muka Tapi belajar di rumahnya tetap harus dilanjutkan Sina Unangoma hadir kembali untuk menyapa Yang sudah setia menyaksikan JTV Dan tentunya setia untuk Sinau Bareng Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Bersama dengan kepala sekolah sekaligus pengajar Atau guru bahasa Indonesia Di M.A. Raden Paku Ringin Anom Gersik Saya langsung sapa beliau Ada Pak Sugito Pak Gito Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Putri gimana sehat hari ini Alhamdulillah sehat luar biasa Bapak saya mau jujur sampai detik ini Bahasa Indonesia selalu jadi pelajaran favorit Insya Allah begitu Karena kita belajar lebih mencintai Ini bahasa yang mempersatukan bangsa kita loh Pak Luar biasa Benar benar Pak Putri Hari ini kita belajar ya Pak ya Iya benar Belajar apa Pak? Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan Cocok ini Iya lagi ngetrend sekarang bahkan sekarang yang sudah lulus Saya akan mencari sambilan pekerjaan Saya kira itu timingnya tepat Kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan ini Kalau surat lamaran anak orang itu lain cerita Disampaikan langsung ke orang tua Tapi ini surat lamaran pekerjaan Teman-teman harus menyimak dengan baik Karena ini bisa jadi cara untuk meluluhkan hati perusahaan Atau lembaga institusi instansi yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman bekerja Kita langsung mulai Monggo Pak Gito Ya terima kasih terkait dengan surat lamaran pekerjaan Pak Putri Paling penting adalah Sesuai dengan KD kompetensi dasar Yang ada di kelas 12 Khususnya semester ganjil ini Yaitu bagaimana seorang siswa mampu ya Mengidentifikasi tentang isinya Kemudian kebahasannya Kemudian bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar itu Nah itu kita mulai Yang pertama kita bicara dulu tentang surat dulu Karena itu awal tanggalnya kita bicara itu ya Bicara hal umumnya dulu ya Yang pertama surat itu Yang pertama kita kenal dengan surat pribadi Terkait dengan kepentingan pribadi seseorang Ini adalah seseorang yang kepada orang lain yang isinya bersifat perseorangan Privasi ya Seperti dari anak ke orang tua Kemudian dari paman ke Itu terkait dengan Bahkan strukturnya juga berbeda Hanya simpel Hanya ada tanggal pembuatan surat Salam pembuka Alamat yang dituju Salam pembuka Para kera pembuka Itu saja Bahkan kata yang digunakan pun boleh imajinasi Jadi ada khayal tinggi tidak apa-apa Kemudian yang kedua surat resmi Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi Baik oleh kantor dan sebagainya Contohnya adalah Surat undangan dari madrasah atau dari sekolah Kemudian pemberitahuan dari sekolah Apa yang membedakan Terkait dengan surat pribadi sama Surat resmi Hanya ada bagian item tertentu Hanya pada kepala suratnya Kemudian lampirannya Kemudian berikutnya adalah Lampiran prihal Dan kemudian ada stempel Yang dikeluarkan dari lembaga itu Itu membedakan Tetapi kita akan fokus Bagaimana kita hari ini adalah Menulis surat lamaran pekerjaan Tadi disampaikan oleh Mbak Putri awal Ketika kita mau bekerja Itu adalah yang utama adalah Bagaimana kita bisa menulis surat Sebenarnya dengan pengertiannya adalah Surat ini adalah surat ditulis seseorang Kepada suatu instansi Atau perusahaan Dengan maksud melamar pekerjaan Disinilah akan ada sama dinamika Bahwa itu surat pribadi Artinya dari pribadi Dikirim kepada kantor Munculnya disitu Pada intinya surat itu Mengarah ke resminya Mengarah ke resminya Karena terkait dengan kegiatan Yang ada di perusahaan Atau instansi Atau mungkin lembaga yang lain Kemudian yang keempat Ada surat niaga Surat yang terkait dengan dagang Seperti ada Surat perjanjian jual beli Perjanjian kerjasama Kontra kerjasama Dan itu kemudian penawaran barang Itu mencul di situ Fokus kita nanti Akan bagaimana kita akan belajar Membuat surat lamaran pekerjaan Dengan baik dan benar Nah ini yang paling penting nih Karena di era sekarang Kalau dulu Zaman saya Dan mungkin juga Zaman Pak Gito Kalau tulis surat lamaran itu kan Tulis tangan Sekarang eranya adalah Mengetik Jadi betul-betul informasi yang ada Yang melekat pada diri seseorang itu Untuk bisa memberikan kesan yang baik Bagi perusahaan ya Pak ya Kita langsung mulai nih Pak Karena teman-teman udah penasaran sekali Bagaimana menulis Surat lamaran yang memberikan kesan positif Bagi perusahaan Target yang akan kita Masuki Silahkan Next Slide selanjutnya Kita akan bicara dulu Tentang syarat Surat lamaran pekerjaan Yang apa yang sampaikan Mbak Putri Di era digitalisasi ini Memang Lamaran pekerjaan itu Identik dengan ketik yang bagus Tetapi pada dasarnya Kita akan belajar dari awal dulu Ya Jika ditulis tangan Memang diharuskan Memungkinkan ditulis tangan Kenapa? Tulisan itu akan mempengaruhi Tentang karakter seseorang Psikologinya dibaca Itu akan berpengaruh disini Ya Perusahaan atau lembaga Itu akan tahu karakter Dari bentuk tulisannya Itu bisa dipahami dari situ Kemudian yang kedua Tulisan bersih Tidak boleh ada coretan Bahkan disarankan Ini saya sudah memberikan contoh Kalau memang salah Lebih baik ganti kertas Harus ganti kertas Kenapa harus ganti kertas? Kalau kelihatan sekali Jangan-jangan nanti ini Baru membuat lamaran pekerjaan saja Sudah bisa Menghapus Mungkin Bekang apa itu Yang ada di kantor Sehingga kita mulai dari Yang bersih Sepacam ini Ini adalah contoh yang Anak-anak kita lakukan Di lembaga kami Kemudian kalau ada koreksian Lebih baik ada coretan Lebih baik diganti kertas baru saja Kemudian yang ketiga adalah Sifat optimis Artinya pelamar akan mampu Bekerja dengan baik Di situ kita lihat pada Ungkapan kata yang terakhir Pada Lamaran pekerjaan Nanti kita akan bahas itu Jadi bagaimana optimisnya itu Menarik Kemudian yang empat Sapaan yang digunakan Dalam surat lamaran pekerjaan Adalah yaitu Ibu dan bapak Tidak disarankan Menjadi saudara Kenapa itu? Itu menghormati adalah Kepada yang punya perusahaan Atau lembaga itu Kemudian disarankan Kalau menulis Menggunakan tinta hitam Jersey itu yang hitam Kenapa? Karena Kalau tintanya itu Tidak begitu bagus Karena Kertas ini juga diperusahaan Mungkin tidak dipanggil Dalam jangka waktu Satu, dua, tiga Minggu atau tiga bulan Maka Tulisan itu masih bagus Tidak punah Nah Kemudian berikutnya Tulisan harus jelas dan rapi Serta bersih Nah itu Kemudian yang terakhir Pelamar menyebut dirinya Dengan kata saya Bukan kami Karena beli adalah kata Ganti orang pertama tunggal Betul Jadi yang melamar satu orang Bukan kami-mami ya Pak ya Saya yang melamar Bukan kami Karena ketika ada kata dibawa Biasa salah menutupnya Itu adalah Hormat saya Nah Bukan hormat kami Jadi syarat yang harus kita Pada dasarnya memang Mbak Putri Sampaikan tadi adalah Daerah digital ini dengan diketik Tapi seyugnanya Sasarankan kepada anak-anak kami Tetap bisa menuliskan ya Melatih Melatih Setuju Setuju Karena beberapa perusahaan Memang mencaratkan Pengiriman surat lamaran Secara manual Untuk mengetahui Otentik Pribadinya dari tulisan tangan Benar-benar Pak Putri Pak ini menarik sekali Baru awal saja ya Sudah dapat pandangan yang Oh ternyata tidak Sesederhana itu ya Asal kertas ada Kita tulis lamaran Tidak Pilih kertas yang bersih Yang rapi Terbaik kualitasnya Tulis dengan rapi Sebisa mungkin tidak ada coretan Sampai redaksional Pilihan katanya juga harus tepat Nah ini baru awal nih ya Informasi umum dulu Nanti seperti apa dan bagaimana Teman-teman bisa berlatih Menuliskan surat lamaran pekerjaan Jangan kemana-mana dulu Karena Sina Undang Om Akan segera kembali Dan kita akan praktek bersama Oke Terima kasih untuk yang masih setia Menyaksikan Sina Undang Om Hari ini kita belajar Pelajaran Bahasa Indonesia Khususnya Kiat untuk menulis surat lamaran pekerjaan Dengan baik Pak Gito masih bersama dengan Pak Putri nih Sekarang Setelah tadi kita mendapatkan informasi Syarat umum Untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan Kita akan masuk ke tahap demi tahap Yang detail dan spesifik ya Pak ya Nah silahkan Pak Gito Terima kasih kita lanjutkan pada Jenis lamaran pekerjaan Biasanya itu ada yang Lamaran pekerjaan itu Sama daftar riwayat hidup Jadi satu Mbak Putri Jadi satu Kemudian Katakan kertas ini Satu lembar kertas ini Belakangnya langsung daftar riwayat hidup Belakangnya Itu namanya Kemudian kedua ada yang terpisah Saya menyarankan pada Siapapun ketika Itu harus terpisah Bedanya dengan Satu lamaran pekerjaan Dengan kurikulum VT-nya berbeda Kenapa? Jika salah satu itu hilang Masih ada Ini adalah Karena di perusahaan Atau di lembaga Kemudian diambil Terpisah Terpisah Yang masih ada Itulah Ada yang kedua tadi Itu tulisan itu Jadi terpisah semacam ini Lebih baik Kemudian menggunakan kertas Yang mulia semacam ini Karena kita Karankan di lembaga Beda lagi Kalau memang Sudah Kegiatannya itu Sudah tidak sekolah Karankan hari ini Adalah terkait dengan Pembelajaran di sekolah Sejujurnya kita latih Dengan kertas julio Yang semacam ini Yang bagus Sambil kita munculkan Slide berikutnya Boleh ya Pak ya? Silahkan Kemudian Berikutnya Terkait dengan Nah ini slide selanjutnya Ini tadi jenis surat lamaran Tadi yang terpisah Ataupun yang menjadi satu Antara surat lamaran Dengan Dasar riwayat hidup Informasi terkait Terkait dengan Surat lamaran pekerjaan Yang pertama Karena itu dari iklan Biasanya kita lihat Di iklan itu Di koran Terkait dengan Iklan baris Yang kecil itu Biasanya DCR dicari Nah itu lah Itu nama iklan baris Kalau di sekolah Itu akan muncul Di situ akan muncul Apa nama perusahaannya Itu terkait dengan iklan Apakah munculnya Akan ada kata Berdasarkan iklan Dari mana Tanggal berapa Sebagai latar belakang Pengantar surat ya Pak Itu pengantar suratnya Atau di paragraf pembukanya Sebentar Saya mohon dibantu oleh teman-teman Slide berikutnya dulu Untuk sumber informasi Karena ini yang penting Untuk disampaikan ya Di awal surat lamaran pekerjaan Ini ada di mulai Ketika kita tahu informasi Dari iklan Maka Pengantarnya Atau paragraf pembukanya Ada dua Bisa setelah membaca iklan Dimuat dari harian apa Tanggal berapa Yang isinya menyatakan Tentang kebutuhan Dari perusahaan itu apa Kalau di lembaga-lembaga itu apa Dilanjutkan langsung Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Langsung muncul identitas Dari pelamar itu Kemudian bawahnya Ada lagi model yang kedua Dalam harian Tanggal Membaca iklan Menyatakan bahwa PT Perusahaan Atau lembaga Atau bank Membutuhkan bagian apa Berkenaan dengan hal tersebut Maka Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Kalau inisiatif sendiri Mbak Putri Tanpa itu adalah Langsung menyebutkan Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Itu adalah inisiatif Mencoba untuk melamar Kemudian yang kedua Informasi dari seseorang Menurut informasi Dari seseorang itu Atau bapak Atau ibu Tentang kebutuhan Dari perusahaan itu Atau lembaga itu apa Yang ketiga Ada pengumuman Pengumuman resmi Dari suatu instansi Tentu adalah Berdasarkan pengumuman Nomor sekian 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 Tanggal berapa Itu harus didukung Dengan data itu Karena kalau tidak Kalau tidak valid Akan bermasalah itu nanti Jadi pertanyaan Ini dapat informasi Lombongan dari mana Informasi dari mana Itu ya Karena banyak sumber ya Pak Iya Kemudian tentang Penerimaan karyaan PT Apa di perusahaan itu Atau lembaga itu apa Maka bertanda Tiba ini Muncul identitasnya sudah Nama Tempat tanggalnya Dan berikutnya itu Kemudian Permanentasi dari Sekolah Terkait ini Biasanya jarang dilakukan Yang dilakukan oleh siswa Di sekolah itu Adalah yang nomor lima Mencoba Inisiatif itu Yang semacam ini Jadi kata pengantarnya Langsung Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Yang lain juga Menggunakan Identitas Tapi ada pengantarnya Tetapi kalau inisiatif Itu adalah Simple tadi Jadi Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Kemudian nama Tempat tanggal lahir Kemudian jenis kelamin Kemudian alamat Lagi ngetrend sekarang Harus punya HP dan email Nomor handphone Akun media sosial juga Kadang dicantumkan ya Pak Iya itu sekarang lagi ngetrend itu Untuk penelusuran Jadi ada jenis yang Sumber informasi Berasal dari luar Ya Di antaranya ada iklan Informasi dari orang lain Pengumuman resmi Maupun permohonan instansi Pada sekolah Tapi ada satu yang Sumbernya dari diri sendiri Jadi walaupun tidak ada Lewungan bisa kirim Surat lamaran pekerjaan Dengan pendekatan ini Menangannya inisiatif Yang nomor 5 itu Kita masukkan disitu ya Menarik sekali Sip Oke Teman-teman sampai disini Sudah paham ya Dari mana sumber informasi Berasal atau inisiatifnya Datang dari diri sendiri Untuk melamar pekerjaan Di sebuah tempat Karena sejak kecil Sudah bercita-cita Untuk bekerja disitu Begitu lulus sekolah Nah Kita lanjut ke slide berikutnya nih Pak Gito Ini yang terkait dengan Bahasa yang sering digunakan Memang kalau di bahasa Indonesia Itu harus Apa ya Harus Baku Baku Harus baku Tetapi kalau sudah ada Membuat Tamaran yang sudah di masyarakat Kelihatannya sudah tidak Menggunakan konten ini Yang penting jadi Kita menggunakan Yang pertama adalah Menggunakan bentuk surat yang standar Standarnya itu boleh Dalam bentuk paragraf Atau bentuk lurus Biasanya Mbak Putri Untuk itu Sebelum menulis Anak-anak kita suruh Beri garis tipis ya Supaya rata kiri Rata kiri dan rata kanan Itu untuk buat Dengan pensil yang tipis saja Tidak orang yang tebal Karena nanti akan dihapus Karena dihapus itu Lain lagi dengan Komputer yang berbeda Sudah terbantu disitu Kemudian menggunakan Bahasa yang baik dan benar Sampaikan oleh Mbak Putri Bahwa itu harus menggunakan Ejaan yang benar Skala satu adalah Ketika tulisan Ijasa Ada Ijasa Ijasa Atau Ijasa Itu Mana nih yang benar Ketahuan ya Siapa yang kalau pelajaran Bahasa Indonesia Terjaga matanya Siapa yang izin ke toilet Menggunakan kata-kata yang sopan Kemudian Bayang kira Memang di dalam Surat lamaran pekerjaan Itu tidak disarankan Kata yang berteli-teli Beda lagi dengan Surat pribadi ya Kalau surat pribadi itu Dengan pengantar Boleh Emajinasinya boleh Tapi kalau di Surat lamaran pekerjaan Itu harus Bahasanya baku Kemudian mengarah Singkat pada jelas Terarah begitu Kemudian menggunakan kata yang jelas Singkat Ah ini dia Mengenai sasaran Sasaran yang dimaksud disini Adalah sesuai dengan Kebutuhan perusahaan itu Kalau dia Lompokan pekerjaannya Terkait dengan administrasi Maka itulah sasarannya disitu Bahkan nanti ada kode Kepada penulisan Di sampul Nanti kita coba belajar Sampulnya tentang Guru bahasa bisa Kodenya berapa Kalau perusahaan teknik Itu kodenya berapa Itu ada Tapi nanti akan diletakkan Dimana Nanti kita akan belajar Berikutnya Oke Bersih mudah dibaca Dan sesuai dengan Kaedah-ejaan Yang tadi Kaedah-ejaan Ya sudah disebutkan ya Kalendah-ejaan yang disemurnakan EJD itu yang harus kita patokkan Untuk gunakan berbahasa Betul Kemudian Pada berikutnya Menengkapi surat Setidaknya Surat lamaran pekerjaan itu Ada Yang penting adalah Lebih bagian isi Kemudian itu Pada ada para Pengantarnya Yang tadi sampaikan itu Kemudian isi sama penutup Itu bagian yang penting Saya kira disitu ada Apa itu Identitas pelamar Kemudian Lampiran pendukungnya apa Disitu sudah muncul jelas disitu Itu yang akan melengkapi Nomor 6 itu Baik Kita masuk ke slide berikutnya Sampai disini Teman-teman sudah jelas ya Bisa sambil di foto juga Atau kalau menyaksikan ini Di tayangan ulang YouTube Bisa langsung screenshot Silahkan Pak Ini adalah strukturnya umum Yang saya tadi sampaikan Ini ada pembeda Pada nomor 1 adalah Tempat tanggal Pembuatan Surat lamaran pekerjaan Boleh diletakkan Di sebelah sana Umumnya ada di sebelah Kanan atas Kemudian nomor 2 Itu akan muncul Tentang urutan Yang berikutnya Lampiran Lampiran disini Tidak Umumnya Tidak menghitung Berapa jumlah Lampirannya Melainkan Kalau bisa Lebih simpel adalah Satu berkas Satu Esemplar Itu lebih simpel Tidak akan menghitung Berapa jumlahnya Karena jangan-jangan jumlahnya Dengan tulisan depan Tidak sama Itu 10 Itu berbeda Kemudian perihal Tentang lamaran pekerjaan Jadi kenapa Tidak muncul suratnya Suratnya sudah terbaku Pada kertas tadi Jadi langsung Lamaran pekerjaan Kemudian ada Empat alamat Yang dituju Nanti ada aturan Kita bahas berikutnya Mbak Putri Tentang bagaimana Cara penulisan Alamat yang dituju Tidak boleh melebihi 3 baris Nanti kita coba Di bahasa Indonesia Kemudian nomor 5 adalah Ada salam pembuka Karena umumnya disini Menggunakan Dengan hormat Jadi menggunakan Dengan hormat Akan munculnya Ada dengan hormat itu Pengantarnya Menggunakan tanda Koma Nah ini tanda bahasa Kebahasanya Kita bahas Kemudian nomor 6 adalah Ini ada Alinia pembuka Atau parakan pembuka Yang tadi disampaikan Berdasarkan Itu adalah pengantarnya Kemudian nomor 7 itu adalah Isinya Isinya nanti Akan terkait dengan Identitas pelamar Kemudian Lampiran yang Dibutuhkan itu Kemudian yang Kedelapan Adalah penutup Inilah harapan Atusias tadi Sampaikan afal Mbak Putri Bagaimana Meyakinkan orang itu Akan menerima saya Sebagai karyawannya Atau bagian dari perusahaan itu Disini ada pengantar kata yang Harusnya santun Tidak terasa Kalau orang itu ingin Bekerja disitu Nanti kita lihat Kemudian nomor 9 Bapak boleh sedikit Lebih dekat ke arah saya Nomor 9 apa nih Pak? Nomor 9 adalah Para salam penutup Disini yang ditanyakan tadi adalah Menggunakan kata Hormat saya Hormat saya tadi Ada salam penutupnya Kemudian 10 adalah Nama dan Tanda tangan Itu untuk Strukturnya Strukturnya itu Ada 10 insya Allah Yang kita memutukan Kita bahas nanti satu-satu Memang Surat lamaran pekerjaan ini Secara struktur Tidak untuk dihafal Tapi kalau setelah ini Kita berlatih bersama Akan jauh lebih mudah Untuk ingat Dan terlebih Kita sudah punya Satu contoh Surat lamaran pekerjaan Yang nanti sekiranya Bisa kita gunakan ya Sebagai inspirasi Untuk melamar pekerja Begitu lulus sekolah Atau lulus pergeruan tinggi Teman-teman Jangan beranjak dulu Karena setelah ini Sinaunama akan segera kembali Dan kita akan langsung Berlatih bersama Yang sudah ditunggu-tunggu Teman-teman yang sejak tadi Sudah tidak sabar ya Bahkan sudah menyiapkan Selembar kertas Bergaris Folio Nah Sudah diberi Sisi Kanan dan kiri Supaya rapi Dan sudah menyiapkan Alat tulis juga Untuk berlatih menulis Dengan baik Supaya surat lamaran pekerjaannya Diterima Nah Kita langsung nih Pak Kita langsung mulai Karena teman-teman Sudah tidak sabar Di sesi ini Apakah nanti kita Akan sembari praktek Bagian demi bagian Kita akan mencoba dari struktur Mulai nomor 1 sampai 10 Dan nanti kita bagaimana Cara penulisannya Itu penting Kita lanjutkan pada slide berikutnya Slide berikutnya dulu ya Kita munculkan Nah ini dia Tadi sesuai ya Ini boleh nih Slide yang ini Dimunculkan dulu di layar Teman-teman tadi Sesuai dengan apa yang tadi Dimunculkan Nah Sesuai Oke Kita ke slide berikutnya Kalau sudah tersimpan Data ini Kita ke slide berikutnya Ini dia Kan pertama Kita awal dari tempat Tanggal pembuatan surat Tempat tanggal pembuatan surat Ditempatkan di pojok kanan Atas Ya Di akhir Tanpa diberi tanda Titik Intelnya dari Itu ada gersek Ya Gersik, 21 September 2021 Boleh juga penulisannya 21 Kemudian menghubung Angka Romawi Angka 10 Bulannya 2021 Itu bisa Semacam itu Atau berikutnya bisa begini Pada lampiran Ada yang Di bagian itu Boleh Ada yang ditulis Pada lampiran saja Mbak Putri Ada juga yang hanya Di prihal saja Hanya disarankan Ketika nulis pada itu Biasanya anak itu Senang yang Disingkat Ya Di bahasa Indonesia Disarankan Tidak boleh Hanya lamp saja Tapi lampiran Ya lampiran Kenapa Belum tentu Pemikiran orang Lamp itu selalu Adalah tulisan lampiran Bisa lampau Nah itu Kemudian berikutnya adalah hal Ini yang dimunculkan Harusnya adalah prihal Ya Prihal disini Karena Sudah terkait dengan Lamparan pekerjaan Maka tidak Tidak dimasukkan suratnya Langsung Lamparan pekerjaan Itu munculnya Itu di nomor 2 Next Ya Slide berikutnya Ini masalah yang saya sampaikan Dengan alamat yang dituju Mbak Putri Dengan bahasa Indonesia Tidak menggunakan Kata kepada Kenapa Karena sudah Keterwakilan pada sampul Sudah ada di sampul Sehingga dalamnya Langsung yang terhormat Ya Yang terhormat Alamat tidak Lebih dari 3 baris Jadi seperti perusahaan Alamatnya Tidak boleh lebih dari 3 baris Sepanjang apapun Ya Kalau memang memungkinkan Itu karena nanti Terkait dengan estetika Mbak Ya Usur keindahan Dalam penulisan Itu penting Karena Jangan-jangan Anda tidak mengetahui Bagaimana penataannya Sekedar menulis bisa Tapi menata Bagaimana indahnya Itu yang perlu kita pelajari Nanti bersama Jadi alamat ini Memang harus jelas Tapi juga tidak perlu Terlalu panjang Begitu ya Jabatan tidak menggunakan Jenis kelamin Seperti bapak atau ibu Karena disini Yang kita sampaikan adalah Jabatannya Bukan ibunya Berarti ibu bapak itu Tidak usah Cukup personalia Atau kepala madrasa Tidak usah menyebutkan Bapak kepala madrasa Maknanya sudah dua Bapak dan kepalanya Munculnya dari dua Kemudian penulisan jalan Jalan itu Biasanya akan ditulis JLN Tapi disarankan Dalam bahasa Indonesia Jalan Bukan JLN Nah itu yang sebenarnya Harus kita pelajari Benar disitu Kemudian Tidak menggunakan Tanda titik Di akhir baris Karena ini bukan Suatu paragraf Ya biarkan Tanpa tanda baca Seperti ini ada Yang terumat Manager Sukses mandiri Bawanya Jalan Kenapa ada AMnya itu Kok ada titik Karena itu adalah Merupakan nama orang Jadi sebenarnya Kalau memang jelas itu Muhammad Apa M saja Itu yang udah pelajari Itu bawanya Tanpa ada tanda baca Apapun Sesuai ya Kalau YTH ini Disingkat umum ya Pak ya YTH titik ini Yang terhormat umum ya Jadi tidak masalah Oke Sampai disini teman-teman Sudah paham ya Sangat mudah sekali Jadi penulisan jalan Tidak perlu disingkat Kemudian kata lampiran Tidak perlu disingkat Nah YTH saja Setelah itu Estetikanya untuk alamat Tiga baris cukup Tanpa Tanda baca titik Tanpa tanda baca titik Karena bukan kalimat Ya benar Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Sekarang nomor 4 Ini adalah Salam pembuka Sekiranya umum Dan anak-anak sudah bisa Tahu dan bisa melakukan Hanya bedanya ada Dengan hormat Dengan hormat disini Dengan hormat Tandalah harus tanda baca koma Ya Jadi itu muncul Kemudian pada Nomor 5 adalah Pengantar Atau paragraf pembuka tadi Itu adalah sesuaikan dengan Sumber informasi tadi Mbak Putri Ya Kalau dari iklan Pengantarnya apa Kemudian kalau dari Apa itu Pemerintah tadi Bagi nomornya bagaimana Itu muncul disitu Tetapi kalau yang Inisiatifannya Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Itu adalah Alinia pembukanya Oke Ini sudah dapat gambaran Teman-teman Seperti apa Bentuk bagian paling awal Dari surat lamaran pekerjaan Nah setelah itu Kita akan masuk Setelah Alinia pembuka Dan salam pembuka Kita akan beranjak Menuju ke Kayaknya ini materi intinya Ya Pak Di sini kita akan bicara Agak banyak tentang Isinya Baik Kita munculkan dulu Slide selanjutnya Ini adalah Yang keenam tentang Isinya Yang pertama akan muncul Tentang identitas pelamar Mulai dari nama Karena ini adalah Kalimat berkelanjutan Maka N-nya tidak besar Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Jadi banyak kan nama Mbak Putri Nama itu tidak huruf besar Karena apa ini adalah Kelanjutan dari Paragraf sebelumnya Dan tidak ada bahasa Ke bawah mulai dari nama Tempat tanggal lahir Pendidikan Alamat Kemudian Depannya tidak harus besar Karena ini bukan Kelanjutannya saja Yaitu tentang Identitas pelamar Kemudian Pada berikutnya adalah Sebagai pertimbangan Lampirannya Mbak Putri Itu adalah Terkait dengan Paling tidak Daftar riwayat hidup Kemudian Ijazah terakhir Kemudian muncul Potokopi KTP Itu adalah Pelengkapi Untuk meyakinkan Perusahaan atau sekolah Kepada pelamar tadi Lebih yakin Karena Berdasarkan Bila perlu Karena punya Sertifikat agak banyak Lampirkan Sertifikatnya lebih banyak Atau punya pengalaman kerja Ya Saya menyarankan Pada Pada siapapun Ketika Sudah tidak bekerja Di tempat itu Jangan lupa Minta surat keterangannya Rekomendasi Iya Itu sebagai Bahan pertimbangan Perusahaan atau Sekolah Ya Sebagai pertimbangan terbesar Ini punya pengalaman Orang ini Ini punya pengalaman hebat Kenapa ini tidak Terima saja Daripada menerima Orang yang baru masuk Kan gitu ya Lebih baik orang yang Punya pengalaman Di situ akan muncul Kita tahu bagaimana Kompetensi orang itu Ketika membuat Lamaran pekerjaan Kemudian Yang Ketujuh Penutup tadi Di sini lah Kita akan Berimajinasi tinggi Kata yang muncul adalah Demikian surat Lamaran pekerjaan ini Saya buat Besar harapan saya Muncul Ini adalah Antosnya seseorang Orang itu Akan apa ya Tersugesti Ada harapan saya Untuk menjadi bagian Dari perusahaan itu Jadi kata itu Jadi orang Seakan-akan ingin sekali Dengan bekerja Karena dengan kompetensinya Yang dimiliki Mungkin bisa jadi Bahan pertimbangan Pusahaan atau lembaga itu Kemudian Bahannya masih ada Dua lagi Terkait dengan Penulisan Salam penutup Saya kira Saya kira Slide berikutnya Dulu kita munculkan Ini ada Salam penutupnya Jadi Ada Menggunakan Kata hormat saya Saja juga cukup Tidak harus Bertili-tili Kemudian Tanda Tangan dan Nama terang Nah di sini lah Mbak Putri Yang perlu saya Sampaikan pada Ketika Lembar ini Barisnya lebih banyak Masih sisanya berapa Maka kita Unsur Estetika mulai muncul Pada diri orang itu Kalau kita butuhnya Itu ada Empat baris Hormat saya Satu baris Tanda tangan Dua baris Nama terang Satu baris Kan butuh empat Sisanya Kalau katakan Sisanya itu Sepuluh baris Maka kita akan Bagi sekarang Sepuluh Dikurangi Empat Kemudian Sisanya Dalam Maka di atas Kita ada Sisa Tiga baris Bawah Tiga baris Unsur Keindahan Ini akan muncul Daripada Tanda tangan Nempel Di sini Bawahnya kosong Dan disinilah Tidak ada aturan Di bahasa Indonesia Tapi ini terkait Dengan usur Keindahan Betul Estetika Estetika orang itu Bagaimana Daripada kosong Juga demikian Nanti ketika Daftar riwayat hidup Ini muncul Sekiranya kosong Sekian banyak Ternyata Di sini Tulisannya Ditulis Di sini Tidak menarik Makanya Harus ada Estetika yang Saya sampaikan Tadi Mudah-mudahan Ini jadi Pembelajaran Untuk siapapun Jadi Harus Menulis Apapun Usur keindahan Akan muncul Wah Ini teman-teman Sudah mendapatkan Informasi yang Sangat lengkap Terkait surat Lamaran pekerjaan Sambil dicerna dulu Bagian-bagian Penting mana Kira-kira nanti Mana ya Yang kemudian Menarik Untuk Dipertajam Misalnya Karena memang Tadi ketika Pak Gito menyebut Penting untuk Mencantumkan Sertifikat Mungkin pernah Berpartisipasi Dalam seminar Yang levelnya Nasional Tingkatnya Atau juga Prestasi akademik Misalnya Punya pengalaman Organisasi Dan juga Surat rekomendasi Itu adalah hal-hal penting Yang perlu dicantumkan Dalam surat Lamaran pekerjaan Nah mungkin Ada pertanyaan nih Kira-kira Mungkin gak ya Kita bercerita tentang Diri kita Di bagian Isi Surat lamaran pekerjaan Nanti akan dijawab oleh Pak Gito Teman-teman Jangan kemana-mana Sesat lagi Sinama-nama makan Segera kembali Mungkin muncul ide Kalau di surat Lamaran pekerjaan Itu saya ingin Menjual Kapasitas yang ada Dalam diri saya Supaya kalimatnya Sangat persuasif Begitu Bapak Apakah memungkinkan Apabila Di surat pengantar Di surat Lamaran pekerjaan Itu di bagian isi Ada kalimat Semacam misalnya Saya adalah Pribadi Yang senang Belajar Dan bisa Bekerja dalam tim Maupun dalam tekan Hal-hal seperti itu Perlu tidak Bapak Dimunculkan Saya kira tidak muncul Itu kan privasi Kalau privasi itu Esensi Yang paling penting Dalam surat Lamaran pekerjaan Itu hilang Pada orang kan Tidak butuh itu Kalau punya kelebihan Terkait dengan Kompetensi yang dimiliki Silahkan Masukkan di Lampiran saja Kalau punya kompetensi Yang sekiranya Bentuk yang tidak Dimiliki orang lain Yang menunjang Untuk bisa diterima Di perusahaan Itu biasanya Kalau dalam Lamaran pekerjaan Itu dibuktikan Dengan sertifikat Punya pengalaman Sertifikatnya itu pendukung Tapi lah Sekedar hanya Wacana Untuk rata-rata Perusahaan Atau lembaga Tidak yakin Karena tidak ada Asesmennya Penilainya apa Ukurannya apa Kalau hanya sekedar Kita menyampaikan saja Kemudian Tidak ada buktinya Itu yang sulit Kita buktikan Jadi memang Sebaiknya diperkuat Oleh surat rekomendasi Misalnya ya Itu lebih Lebih kuat Dan orang itu Lebih yakin Itu adalah bukti Yang menilai Bukan dirinya Orang lain Jadi Tapi disarankan Yang sekarang Mbak Putri Untuk sertifikat Itu yang Seperti komputer Itu kan Yang menunjang Sofskill Itu saya kira Kalau Kalau perusahaan Itu sekarang Dengan digitalisasi Paling tidak pelamar Mampu Tentang Excel PowerPoint Menarik sekali Kita masuk ke slide berikutnya Sebelum nanti Mungkin ada beberapa hal Yang ingin teman-teman diskusikan juga Kita masuk dulu Ke contoh Ini adalah contoh Yang ada Mulai dari atas Gersih 4 Agustus Penulisannya Ini adalah Sumber informasi Adalah inisiatif sendiri Jadi mulai dari Perihal Kalau memang tidak perlu Kita lampirkan Tentang Apa itu Lampirannya Ya cukup dengan Perihal saja Dengan perihal itu Sudah dipahami Tentang Tentang apa Tujuan dari surat itu Kemudian Bawahnya adalah Alamat yang dituju Kita bisa lihat Di situ Ada Alamat yang Dituju Tidak boleh melebih Dari 3 baris Kita lakukan Kemudian Dengan hormat Ada dengan hormat Salam pembukanya Yang bertanda Tangan di bawah ini Itu adalah pengantar Atau alinnya pembukanya Kemudian ada Nama Tempat Tanggal lahir Alamat Pendidikan Nomor HP Email dan sebagainya Itu adalah Paragrafisinya muncul Sampai bawah Sebagai bahan pertimbangan Misalkan oleh Mbak Putri tadi adalah Daptar riwat hidup Itu adalah wajib Kita lampirkan Ya kita lampirkan Bahkan sekarang Di toko-toko itu Sudah ada Apa format Tentang daftar riwat hidup Alangkah eloknya Alangkah bagusnya Kalau itu ditulis tangan Itu menggambarkan Orang itu Sangat antusias Dan duto Untuk penkerjaan itu 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 saya sampaikan Kemudian fotokopi terakhir Itu mohon maaf Tulisannya agak salah Itu adalah fotokopi Ya Bukan fotokopi Itu Ijasa terakhir Fotokopi Ya Fotokopi Bukan fotokopi Yang itu Kemudian Ada surat yang paling penting Itu adalah surat keterangan Catat kepolisian Ini dikeluarkan oleh Kepolisian Biasanya anak-anak Bingung mau Kalau Minta surat ini bagaimana Prosedurnya bisa dilakukan Dari desa dulu sekarang Dari desa baru diberi pengantar Ke kepolisian Kemudian ada fotokopi Berikutnya adalah Tentang surat sehat Itu dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Dinas kesehatan Kemudian yang paling penting Yang sekarang Yang jarang dilakukan oleh Pelamar adalah Kita bekerjasama dengan Disnaker mbak Tentang kartu pencari kerja Atau dalam bahasanya adalah Kartu kuning Kenapa itu tidak dilakukan oleh Rencana pelamar kerja Dengan kita bekerjasama Dengan disnaker Otomatis kalau ada Lowongan pekerjaan Di wilayah itu Otomatis Dinaker akan memanggil Orang itu Ini mbak ada Lowongan pekerjaan Itu yang jarang dilakukan Oleh siapapun Kalau bisa kan Enak-enaknya butuh Dengan Fotokopi jasa Dan KTP saja Berangkat ke disnaker Di situ akan Dibuatkan Kenapa kita Repot dengan Tetapi kalau sudah Punya kartu kuning Insya Allah Ada semacam perusahaan Sudah tersebar Akan diinformasikan Kemudian ditanyakan oleh Mbak Putri tadi Adalah sertifikat Pendukungnya itu adalah Sertifikat Tidak sekedar Wacana Cerita saja Saya itu bisa komputer Buktinya apa Nah itu tidak bisa Pakai buktinya adalah Sertifikat itu tadi Atau rekomendasi tadi Kemudian pas foto Ukuran Biasanya sesuaikan dengan Kebutuhan itu Biasanya adalah Ditanyakan di perusahaan itu Adalah background merah Mbak Putri Jadi kenapa ini Saratnya memang harus Background merah Biasanya perusahaan Minta itu Kemudian yang terakhir adalah Ini adalah penutupnya Tadi besar harapan saya Yang muncul Kemudian bawahnya tadi Unsur SD3 nya muncul Sisanya berapa Kemudian tanda tangan itu Ini yang sudah muncul Disarankan tanda tangannya Tidak berubah Supaya dengan Dari KTP Biasanya anak muda Tanda tangannya kan Di KTP begini Tanda tangan ini Ini sudah menjadi penilaian Perusahaan ini Tanda tangan saja Sudah di Macam-macam Apalagi nanti Kalau sudah bekerja Di perusahaan saya Itu jadi Permasalahan juga Ini adalah Contoh yang Ini contoh yang diketik Mbak Putri Yang tulis tangan Oh ini contoh berikutnya Contoh yang diketik Jadi bisa muncul Beratasnya itu Ada tempat tanggal Pembuatan Ini tertutup ya Mohon maaf ya Sampai bawah Ini adalah pendukungnya Fotokopi sertifikat Yang dibutuhkan tadi Sama bawahnya Ini adalah penutupnya Ini kalau modelnya Adalah diketik Tapi sudah saya sarankan Berkali-kali pada anak-anak Sehebat apapun Kalau bisa Menggunakan Manual saja Tulisan tangan Ini adalah yang dimunculkan Berikutnya Oke Kurang lebih sama sebetulnya Cuma bedanya Kalau tulis tangan itu Bisa langsung terbaca Oleh perusahaan ya Karakternya ya Tapi secara susunan Sama Yang penting Mulai dari Nomor 1 Sampai nomor 10 Itu dilakukan Saya kira Tidak berubah Sampai kapan pun Mulai dari dulu saya SMA Sampai sekarang sudah tua Begini sama Tidak berubah Mengalami itu Saya kira ini adalah Contoh yang kedua Berikutnya ada Contoh daftar Riwayat hidup Ini yang sering Kita harus lakukan Sebagai lampiran Yang pertama Yang harus ada Harus ada Atau bahasanya adalah Kurikulum PT itu ya Ini hanya menggunakan Saya yang bertanda tangan Di bahwa ini Sama sebenarnya Hanya membedakan adalah Riwayat pendidikan Yang pertama adalah Membedakan riwayat pendidikan Yang kedua adalah Pengalaman kerja Nah disinilah muncul Mbak Putri Ketika orang punya Pengalaman pekerjaan Dimunculkan disini Sebanyak mungkin Pernah bekerja di mana Pengalaman dan kerjaan Ini akan Apa ya Memberikan sugesti Pada orang yang akan Menerima itu Karena dengan dasar Punya kompetensi yang Lain dengan orang yang Akan Melamar pekerjaan Di tempat itu Setuju Ini sama Hampir sama tadi Bagaimana penulisannya Kalau sisanya kertas Sama Ini hanya belum tutas ya Pengalaman kerja Magang di mana Karena memang baru lulus MA begitu ya Ini contoh ya Contoh saja ya Tapi nanti untuk teman-teman Dilengkapi Berdasar pengalaman Magang maupun kerjanya Siap Oke kita lanjut Bapak Ini adalah yang Sering Lampiran ya Lampiran Yang harus ada Sebaiknya disiapkan Ini adalah daftar riwayat Di dom Yang harus dilampirkan Bagaimana penataannya Nanti kita coba melihat Pada akhir Penataannya Tidak boleh disaples Harus di klip Itu adalah Harus kita latih Kemudian Fotokopi ijasa terakhir Kalau kita S1 Paling tidak ijasa terakhirnya Yang dilampirkan Kemudian surat keterangan sehat Tadi sampaikan Dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Biasanya adalah Milik pemerintah Bisa puskesmas mungkin Bapak Bisa ya Dari puskesmas Oh oke Kemudian surat keterangan Catatan kepolisian Itu Sebagai tanda kelakuan baik ya Catatannya positif ya Kemudian fotokopi KTP Fotokopi mencari kerja tadi Mbak Ini munculkan ini Sertifikat pelatihan Dan pas Foto ukuran 4x6 Sebanyak 2 lembar Biasanya 2 lembar Tapi lebih Ada yang minta Lebih dari itu Ini adalah Lampiran yang harus ada Surat lamaran pekerjaan itu Ketika kita masukkan pada map itu Bagaimana penatanya Nanti kita coba setelah Kita tahu Setelah ini kita langsung praktek loh Untuk menyiapkan susunannya Slide berikutnya Boleh kita munculkan Nah ini Mulai bagaimana kita nanti akan menata di amplop ini Mbak Sampai ke amplop pengiriman Juga betul-betul diperhatikan Nanti akan mencoba Rasanya amplop adalah Amaran adalah amplop yang coklat Dengan tali Sebagai penguncinya Kenapa? Kalau nanti kecil Mbak Putri Itu akan terlipat Jangan-jangan tulisan yang penting Di dalamnya itu hilang Baik itu huruf Atau angka Nomor HP Mungkin hilang Maka diusahakan dalam Amar pekerjaan itu yang Sekertas bulio ini Tidak boleh Tidak harus dilipat Amplop Tidak boleh lusuh Artinya kelihatan itu Kalau itu menimbulkan Persesu tentang pribadi seseorang Bahkan kalau Amaran pekerjaan ini Kelihatan Ini aja belum bekerja Sudah kelihatan tidak bagus Apalagi nanti Kalau sudah bekerja Nah ini itu Akan menjadi pertimbangan juga Kemudian tulisan identitas Terdiri nama Ditambah gelar Ini ada contoh Kita sampaikan Kalau memang ada Ada kepada yang terumat Kenapa kepadanya muncul? Karena ini adalah sampulnya Tetapi kalau pada Amaran pekerjaan Yang didalamnya ini Kepadanya otomatis adalah Hilang Artinya Keterwakilan pada Amplop itu Ini adalah Alamatnya dituju Tidak melebihi dari Tiga Tiga baris ini ya Kemudian berikutnya adalah Pengirim atau pelamarnya Bisa ditulis di pojok sini Ada di pojok Dengan alamat yang mungkin jelas Jadi alamatnya harus jelas Yang kan Bapak Putri tadi Kode sesuai dengan kebutuhan Biasanya muncul di sini Contoh guru bahasa Indonesia Kodenya berapa Kalau di perusahaan Ini teknik Administrasi Atau bagian produksi Biasanya pelamaran di sini Ada muncul kodenya Kode lamaran Ya kode lamaran muncul ada di sini Saya kira ini nanti kita Coba membuka Dalamnya isinya apa saja Oh boleh Bapak Sambil kita buka Tapi ini bukan pelajaran sulap Ini pelajaran bahasa Indonesia Untuk penulisan surat lamaran pekerjaan Kira-kira dalam satu upload ini ada isinya apa saja Teman-teman jangan kemana-mana Karena di segmen terakhir Kita akan mengungkap Apakah betul Segala lampiran itu sudah dilengkapi Jangan kemana-mana Sesaat lagi Sina Undo ngemakan Sekiranya kembali Untuk teman-teman Kita lanjutkan obrolan seru Pagi jelang siang hari ini Di Sina Undo nge Omah Nah tadi sesuai janji Pak Gito punya Satu amplop coklat besar Yang berisikan surat lamaran pekerjaan Sudah dibuka tadi Tapi belum dicermati Satu persatu Isinya apa Nah saat ini Pak Gito sudah memegang Boleh nanti kita langsung tunjukkan ke kamera Pak ini isi surat lamaran Dari dalam amplop coklat Kira-kira teman-teman sudah dapat gambaran nih Apa yang harus dilengkapi ya Nah ini dia Silahkan Pak Gito Ketika menyusun Lampiran pada Lamaran pekerjaan Paling tidak kita pedomanya adalah Lampiran yang ada di dalam lamaran pekerjaan Yang pertama kita lihat Yang pertama kita lihat pada Ada Lamaran pekerjaan Nah ini ada Muncul Ini adalah menggunakan yang inisiatif Sumbernya adalah inisiatif Kemudian Pada lampiran berikutnya adalah Daptar riwayat hidup Di sini ada Usahakan cara penataannya Tidak usah diletakkan di tengahnya Mbak Putri Kalau letakkan di tengahnya Pasti nanti Hilang dua-duanya hilang Ini adalah daftar riwayat hidupnya Kemudian berikutnya adalah Surat keterangan sehat Yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan tadi Pokoknya urutannya sama dengan ketika kita Yang ada di lampiran tadi Munculnya urut Hanya bedanya Mbak Putri Itu untuk KTP Jika di tetap itu KTP ini di tetap ukurannya Kecil Maka letaknya di depan Di depan Khawatirnya hilang Sampai juga demikian foto Foto ini Foto ini letaknya mungkin di depan Kenapa? Kemudian yang paling penting Adalah penataan ini Tidak boleh di-stabless Kalau di-stabless Jangan-jangan nanti berkarat Dibuka, rusak dan berkarat Usahakan hanya dengan model klip inilah Model klip Kemudian ditata Urutannya juga benar Jadi nanti bisa menambah Estetika Supaya terjaga Munculnya yang semacam ini Terjaga kerapihannya Ini adalah tataannya Bila perlu dilampiri dengan apa pendukung Supaya perusahaan itu lebih yakin Percaya Dimana domisili ya? Iya Domisili itu penting untuk kita Sebagai data Untuk pegangan perusahaan Betul Kemudian saya biasanya di sekolah Kalau memang Ini adalah saya beri dengan bekal buku Ini adalah buku Buku karya saya yang sudah lama Wah Ini sudah agak lama Apa Pak isinya? Mungkin boleh dibuka? Ini adalah buku terkait dengan proses pembelajaran di sekolah Oh Di sini mulai ada Khususnya bahasa Indonesia ya? Proses pembelajaran Mulai dari berbicara Kemudian menulis Di sini saya lengkapi Tujuannya dengan bekal Namanya ini adalah buku sakti Kenapa saya makan buku sakti? Dengan bekal inilah anak-anak belajar bahasa Indonesia Walaupun nanti harus mengembangkan Referencingnya harus lebih banyak Tapi tidak paling tidak Di sini sudah ada Ada surat lamaran pekerjaan Surat pribadi Dan itu sudah muncul Ini dijual secara umum ya Pak? Di toko buku ya? Bisa didapatkan Ya Begitu Ini hanya buku Untuk bahasa Indonesia Sebekan Ada beberapa buku lagi Ini yang Ketika saya perlu adalah Bagaimana mengajar bahasa Indonesia yang kreatif Oh oke Kan Bukan dalam arti Berbicara apa itu Kita menggunakan Itu sudah terlalu tidak baik Tapi itu baik sekali Tapi alangkah baiknya Dengan model pembelajaran Yang menangkan di kelas itu Saya kira itu Pak Baik Pak Ini kan Teman-teman sudah sangat senang sekali Karena hari ini dapat kiat-kiat Untuk menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik ya Tapi ada di antara teman-teman yang Saya termasuk dulu Dua kali Lima kali kirim Surat lamaran ke JTV Yang ketujuh baru diterima Pak Alhamdulillah Setelah ikut open casting Nah Bagaimana caranya supaya teman-teman itu Selalu bersemangat Sekali ditolak Coba lagi dan berjuang terus Ya memang hidup itu perlu Liku-liku ya Perjalanan hidup itu tidak sama Saya berharap dengan Makin Kita itu banyak Apa itu Membuat lamaran pekerjaan Ditolak itu jadi pengalaman Ya di teman-teman kita Paling tidak ya kita tetap semangat Ya Mungkin Allah punya garis Tidak di situ Mungkin saya melamar diri tidak jodoh Mungkin Allah juga mungkin punya cara yang lain Oh memang tempat yang terbagus itu Bukan di sini Betul Di tempat itu Makan terus Untuk membuat lamar pekerjaan Jadi insya Allah Nanti Allah akan memberikan jalan Kemudian yang terbaik Mungkin urusan kita Tidak baik Tapi Allah jadi baik Akhirnya jadi manfaat juga Jadi terus Kita membuat Terus diperjuangkan ya Harus ya Pada menyerah ya Dan tetap berserah Itu salah satunya Yang harus kita lakukan Dan memang Optimis itu harus Disusun dengan Jangan pesimis hidup itu Kita harus yakin Bahwa apa yang kita lakukan itu Pasti bermanfaat Salah satunya adalah Menulis lamar pekerjaan Ini adalah kita lakukan Kalau bisa Ada tetangga yang tidak bisa Menulis dengan benar Kita beritahu Mulai diajari Diajari bagaimana Cara menulis itu Bahkan ini adalah Kesimpulan yang kita akan munculkan Bahwa Ini adalah isinya Yang terpenting Pada seseorang Itu Lamar pekerjaan Harus mengataui aturan yang tadi Ini kalau di sekolah Kalau di masyarakat Saya kira Ejaan tidak terlalu penting Ejaan-ejaan itu terlalu penting Tapi kalau di sekolah Paling tidak Ketika ada ujian nasional Ujian sekolah Itu akan Penulisannya berbeda Dengan lamar pekerjaan Dibuat di lapangan Luar biasa sekali Teman-teman ya Berjuang terus Karena sesungguhnya Begitu nanti lulus sekolah Mungkin ada yang melanjutkan Keperguruan tinggi Ada yang mungkin Memilih untuk langsung bekerja Atau bahkan Membantu orang tua dulu Sejenak Sebelum memutuskan Jalan hidupnya Jangan khawatir Selama itu Diikhtiarkan dengan baik Diniatkan sebagai ibadah di dunia Akan jadi berkah Untuk kita semua Pak Gito Terima kasih banyak Untuk hadiran hari ini Bermanfaat sekali Saya juga belajar Ingat-ingat Zaman dulu Menulis surat lawan pekerjaan Semua akan indah pada waktunya Jangan khawatir Salam untuk keluarga besar M.A.R.A.D. Pak Kuringin Anom Gresik Sehat selalu untuk semuanya Dan kita ketemu lagi Tentunya dalam program Sinaunang Oma Setiap hari dan jadwal Yang dicatat ya Di JTV ya Jadi teman-teman Rajin Sinau terus Bareng Sinaunang Oma Kak Putri pamit Pak Gito terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa